Halo semuanya, ini adalah Areha, dan ini adalah bagaimana cara melakukan Hoyo Lab auto check-in untuk Hongkai Star Rail. Semua link untuk video ini ada di deskripsi. Pertama, buka link nomor 1, yang adalah Google Apps Script. Setelah itu, menciptakan projek baru. Anda bisa menemukan projek itu menjadi apa saja yang Anda inginkan. Kemudian, meneliti semuanya yang ada di kode editor. Buka link nomor 2, kemudian copy paste semua kode itu menjadi Apps Script. Setelah kita berbicara tentang Hongkai Star Rail, kita akan menggunakan ini hanya untuk Star Rail. Tetapi script ini juga berfungsi untuk Genshin atau Hongkai Impact 2. Jika Anda ingin mengubahkan itu, Anda bisa mengubahkan false menjadi true. Script ini juga memiliki fitur untuk menotifikasi Anda melalui Discord. Setelah defaultnya disabas, tetapi jika Anda ingin menggunakan notification ping, saya akan menjelaskannya pada saat ini. Selanjutnya, kita membutuhkan token Hoyo Lab. Coba ini sebagai password Anda, dan jangan berbagi kepada sesiapa lainnya. Untuk mendapatkannya, buka link nomor 3. Pastikan Anda sudah login ke Hoyo Lab. Setelah itu, Anda bisa menciptakan F12, atau pergi ke menu ini, kemudian lagi tools, kemudian developer tools, kemudian menciptakan console window. Buka link nomor 4, dan copy paste ke console. Kemudian menciptakan Enter. Copy the whole line and paste it to the app script. You can skip this if you don't need the discord notification, but if you want to have discord notification, you can replace this into true, and we need some information to fill like discord id, name, and webhop. To get your discord id, open your discord, go to user settings, go to advanced, and enable developer mode. Setelah itu, Anda bisa menciptakan nama Anda, dan klik copy user id, kemudian pastikan it to the app script. Selanjutnya, untuk nama adalah apa saja nama Anda. And for the webhook, go to any server you manage, and choose any text channel. Then right click, then click edit channel, go to integration, then webhooks, then click new webhooks. You can name it to whatever you want. Then click copy webhook url, then paste it to the app script. Click save to save the script. Next, let's test the script. Open your text channel you choose, then test the script by pressing run. There will be a menu to authorize permission. Click review permission. Then choose your email. Click advance, and click go to your script name. Then click allow. There will be a log that say execution complete, and if you set up everything correctly, your check-in is completed, and you will get discord notification if you enable it. For example, because I already checked in today, it will show that I already checked in. But if you haven't, you will get the notification that you successfully checked in. Next, step is to make this script run automatically every 24 hours. Go to triggers, then press add trigger. And select timer to daily. Then paste on your local time, adjust it to any time, or for example for mine is plus one hour after the daily reset. To get notification if the script error, you can change it to notify me immediately. Then press save. And that's it, your Hoyolab auto check-in is ready. Well, I think that's all for this video. If this video is helpful, don't forget to like, and I will see you again in the next time. See ya!